Intro Penyebaran virus corona di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sangat berdampak pada sektor ekonomi, khususnya bagi pekerja non formal dan pekerja yang berpenghasilan harian. Maka dari itu, pemerintah kota Palangkaraya, Provinsi Wilayah ini menyiapkan 13 ribu lebih paket sembako bagi warga yang terdampak virus corona. Setelah pekan lalu, pihak kelurahan, ketua RT dan RW mendata dan memfilter calon penerima sembako bagi warga yang terdampak virus corona, khususnya kelurahan zona merah yang ada di Palangkaraya, Ibu Kota, Provinsi Wilayah ini. Tepatnya pada selasa siang 21 April 2020 kemarin, Fairit Naparin, orang nomor satu di kota Palangkaraya ini, menyerahkan sedikitnya 13.500 paket sembako yang dibagikan kepada warga terdampak penyebaran virus corona. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada perwakilan pengemudi ojek online, ojek pangkalan, dan pedagang pasar dadakan. Kegiatan yang berlangsung di pendopo rumah jabatan wali kota ini, selain dihadiri pekerja non formal, disaksikan para lurah yang wilayahnya berstatus zona merah. Sesampai saya menginginkan benar-benar bisa terlalu dengan cepat, dengan cepat bisa terdistribusikan. Tapi yang paling penting adalah benar-benar, benar-benar sampai dengan yang benar-benar memerlukan. Jadi benar-benar terdistribusi untuk yang benar-benar memerlukan. Syarat tadi sebenarnya sudah saya imbau syarat-syarat tadi. Jadi mohon juga dibantu bagi kita yang mampu mungkin silahkan kita kasih ke saudara-saudara kita yang memang benar-benar memerlukan. Jadi contoh, contoh saja tadi kan tadi di luar pekerjaan formal, penghasilan harian, usaha mikrofon. Wali kota berharap paket sembako yang berisikan beras, gula pasir, susu kental manis, minyak goreng, kecap, dan garam kemasan, mie instan, teh celup ini dapat diberikan kepada warga terdampak dengan tepat sasaran. Fairit Naparin menyebutkan, bantuan yang akan dibagikan nanti sengaja diserahkan oleh petugas Satgas Gugus COVID-19 dari rumah ke rumah, menyesuaikan data dari kelurahan, serta untuk menghindari kerumunan masa. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Satgas Gugus COVID-19 Kota Palangkaraya menyampaikan, bagi warga terdampak yang belum menerima paket sembako, diharapkan bersabar. Pasalnya akan ada banyak bantuan paket sembako yang sedang dipersiapkan dan akan dibagikan secara bertahap bagi seluruh warga yang terdampak virus corona di wilayah Kota Palangkaraya ini. Kota Palangkaraya adalah wali kota Palangkaraya, itu duluan untuk membantu warganya, masyarakatnya. 13.500 Yang di dalam ini 6.500, tapi yang ditambah lagi nanti 7.500. Jadi memang bahwa yang mendapatkan sembakonnya adalah petugas-petugas yang harus dipilih. Jadi dia tidak masuk dalam data mungkin beraturan sosial, kan itu ada klasifikanya sendiri kan, di luar yang dapat bulanan, apa namanya dapat bulanan ini? Bagaimana sosial yang tahu? Jadi kan ada yang tiap bulan dapat nih, masyarakat miskin. Jadi karena itu mereka sudah dapat tiap bulan, nanti dulu, tapi untuk warga masyarakat yang terdampak, seperti OJOL, kan yang dapat bantuan tadi, terus pedagang yang di Pasar Dadakan, tadi profilannya, dan juga dari seniman, dan lorah-lorah yang tahu data di RT masing-masing, warga yang betul-betul terdampak. Jadi paling tidak, ini pembantulah dulu, pembantu dulu, nanti kan akan ada bantuan dari Kementerian Sosial, nanti akan ada lanjatan, jadi ini bertahap lah, tapi ini tahap awal dari pemerintah kota duluan. Berarti hari ini 6.500 itu ya, yang dibagikan? Ya, misalkan lagi 7.500, jadi memang sekolah TAPALANGKARAYA. Jadi Bu, sekian pembantiannya, dibantung ke tiap bulan, dari bulan masing-masing ke RT lagi? Ya, jadi nanti untuk pembagiannya itu, nanti akan dibantu oleh tim sosialisasi. DAKUDOR ya? Ya, DAKUDOR dibantu, gitu kan. Jadi tim sosialisasi nanti membawa berapa, di atas rumahnya mana, kan alamatnya jelas, nih. Bain-bain adres sekarang. Dari Kota PALANGKARAYA, Kalimantan Tengah, Oktaviana Ayu, Jurnal TV. Terima kasih.